Pemberian topi dari bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada pimpinan DPR Setia Novanto dan Fadri Zon menuai polemik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai ada dugaan gratifikasi dalam pemberian hadiah tersebut. Menurut PLT Pimpinan KPK Johan Budi, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pemberian hadiah tersebut. Menurut Johan perlu dicek kembali asal usul dan tujuan pemberian hadiah topi Donald Trump. Johan mengaku KPK belum memastikan pemberian hadiah topi dari Trump sebagai gratifikasi. Namun menurut Johan, pejabat negara harus melaporkan pemberian hadiah kepada KPK. Sebelumnya pimpinan DPR Fadri Zon dan Setia Novanto melakukan pertemuan dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungan kerjanya sebagai anggota dewan ke Amerika. Dalam pertemuan yang menuai kontroversi tersebut, keduanya menerima sejumlah hadiah yang belum diketahui tujuan. Saya akan cek dulu ya, saya akan di Bandung nih. Seperti apa sih? Saya akan di Bandung, nanti sampai kantor saya cek. Tapi seharusnya kalau saya menerima kayak gitu kan? Makanya saya cek dulu, pan informasi ini harus balik. Ada yang lain? Tapi apa pendapat negara-negara pendapatnya? Inggrisnya memang harus laporan. Apapun pendapatan yang beranggap kecil. Bukan, konteksnya itu ini. Tidak sekedar menerimakan harus siapa yang memberi konteksnya apa. Itu harus diberi konteks. Terima kasih.